Nah guys kali ini saya akan masak sayur pisang muda Nah pisang muda saya akan masak gulai bersama ikan salai Nonton ya hingga video ini selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sahzali Nah ini adalah pisang muda ya Saya tidak tahu ini adalah pisang apa namanya Saya akan masak dengan gulai Saya akan masak jadi gulai Dengan ini adalah ikan salai Nah seperti ini penampakan ya Pisang yang tadinya saya sudah bersihkan Saya sudah kupas dan potong-potong seperti tadi ya penampakannya Oke seterusnya ya ini dalam kuali Saya sudah masukkan ada ini bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit dan lain-lain ya Semua seperti biasa ya saya sudah masukkan ke dalam kuali Dan seterusnya saya akan peras kelapa seperti biasa juga ya Saya menggunakan kelapa asli ataupun kelapa yang saya parut sendiri ya Dan saya akan peras sendiri sekarang Nah seperti biasa juga ya Saya memang lebih suka menggunakan kelapa asli ataupun kelapa parut ya Bukan kelapa yang paket santan paket maksud saya Yang beli di warung bukan seperti itu ya Nah ikut selera masing-masing juga Mungkin di tempat anda ya Agak sukar menemukan kelapa yang masih segar seperti ini ya Tapi Alhamdulillah di tempat saya sangat-sangat mudah dijumpai Dan ini adalah kelapa kebun sendiri ya Tidak dibeli Dan ini juga saya peras Saya kupas sendiri dan peras sendiri seperti sekarang Alhamdulillah Oke seterusnya ya Ini adalah saya sudah jeda sebentar dan sudah mendidih Saya akan masukkan ini adalah pisang muda yang tadinya Di awal pisang seperti itu ya Saya potong-potong ukuran ikut selera saya ya Dan seterusnya saya akan masukkan ikan salai Nah ikan salai mungkin di tempat lain agak sukar dijumpai ya Saya pun beberapa kali menonton video di video-video orang lain maksudnya ya Yang bukan di daerah saya di Pasaman Barat di sini Kalau ikan salai seperti yang saya masak sekarang adalah sangat sukar Ataupun sedikit susah ditemui ya Dan ini adalah saya beli di pasar tradisional Ini adalah ikan lele yang sudah diasap Ada juga orang bilang ya Ini adalah ikan salai Ataupun ikan asap Sama ya semua ya Karena ikan yang diproses Setelah dipotong dibersihkan Kemudian diletakkan di atas bara api Tapi bukan dibakar ya Jauh dari api Di salai seperti itu ya Nah itu namanya tempat saya Ikan salai Oke guys semua bahan saya sudah masukkan ya Dan kita tunggu sebentar ya Sehingga berubah warna Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya Dan ini adalah masakan yang sangat-sangat sederhana Dan memang masakan-masakan ini adalah ciri khas kampung Di tempat saya ya Kebanyakan masakan-masakan kampung Seperti ini Berbagai jenis sayuran dimasukkan Sekali masak ya Seperti di video-video saya sebelumnya Juga berbagai jenis sayuran Saya masukkan Dan direcah Dengan ikan Ada juga udang Telur Dan lain-lain Dan itu adalah kebiasaan Kalau di kampung-kampung Seperti itu ya Dan saya sendiri pun juga adalah Ikut-ikut tradisi ya Dari dulu-dulunya Seperti Para orang tua ya Orang toto kita Ataupun nenek kita Dulunya masak seperti itu Dan saya juga mengikuti Masakan-masakan mereka-meneka Ataupun beliau-beliau Seperti itu ya Nah ini boleh dikatakan Masakan-masakan Yang turun-temurun Dari nenek Ataupun dari leluhur Nah seperti ini penampakannya Terlihat ya Sudah pun berubah warna ya Sudah pun mendidih Dan seperti biasa juga ya Kita harus kacau juga ya Sebentar-sebentar Karena kalau kita biarkan Kuahnya akan mengumpal Bulat-bulat Dan itu artinya ya Masakan kita ya Kurang sedap Ataupun kurang enak Oke terlihat ya Sudah pun mendidih Dan saya akan masukkan Sedikit garam Dan juga sedikit micin ya Dan seperti biasa ya Bagi yang tidak suka micin Boleh diganti dengan bahan lain Yang biasanya Anda gunakan Dalam masakan Dan masakan-masakan yang saya masak Seperti di video-video saya sebelumnya Adalah masakan-masakan kampung Yang sangat simpel Dan semua bahan-bahan yang saya gunakan Adalah bahan-bahan yang sudah didapat Di sekitar kita Dan kebanyakan lagi ya Bahan-bahan yang saya gunakan adalah Bahan-bahan yang saya tidak beli Maksudnya seperti Sayur kangkung Ataupun bagis Semua adalah Ada di sekitaran rumah saya Jadi saya Sedikit low budget Seperti itu kira-kira ya Dan itu adalah salah satu keuntungan Kalau kita tinggal Di desa Ataupun di kampung ya Karena banyak bahan-bahan Yang ada di sekitaran kita Boleh digunakan Ataupun boleh dimasak ya Jadi makanan Seperti sekarang ini Oke guys Sudah kelihatan ya Berubah warna ya Dan seperti saya masak sekarang ya Dan ikan Ikan salah ini ya Boleh juga deh ya Kalau kita Campur bersama Dengan sayur-sayuran lain ya Seperti Kacang panjang Pakis Ataupun sayur kangkung ya Dan ini adalah Sangat-sangat sesuai Kalau Ikan air tawar Kita campurkan Dengan bahan-bahan tersebut Oke sekarang Saya sudah masukkan sedikit garam Dan juga sedikit micin ya Dan seterusnya Kita tunggu sebentar Dan ini Sepertinya ya Sudah pun cukup matang ya Tapi karena Saya baru kasih sedikit garam ya Kita tunggu sebentar Sehingga nantinya Semua bahan Sudah pun menyatu ya Dan saya akan matikan Api kompor Dan Seperti Yang saya bilang tadi ya Ini adalah Ikan salai Sangat-sangat Mudah didapat Di tempat saya Dan Ikan-ikan seperti ini ya Biasanya Ada di pinggiran jalan Ataupun Di lokasi-lokasi yang Biasanya ya Dibikin untuk Proses Membuat ikan salai ini Adalah Di sekitaran rumah ya Di depan rumah Ataupun di pinggiran jalan Dan saya sendiri pun Boleh melihat Pernah melihat ya Proses Memasak ikan salai ini Dan suatu hari ya Saya akan liput video Insya Allah Nah guys Sepertinya Ini sudah cukup Masak ya Karena saya sudah Masukkan semua Bahan-bahan Dan juga Garam micin Saya sudah masukkan ya Dan ini Aromanya juga Sudah Menyingat ya Karena ikan salai ini Adalah Aromanya Sangat-sangat khas Dan memang Bikin Perut lapar ya Dan rasanya Tidak usah diragukan lagi Memang sabana lama Oke Terima kasih ya Bagi anda yang sudah bergabung ya Dan jika anda suka dengan Channel saya Jika suka dengan Video-video saya Mohon dukungnya Subscribe Like Comment Dan juga share Dan sekali lagi Terima kasih Dan jumpa lagi di video-video Seterusnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih